Gerbang Tengkorak Jilid 5. Sore itu di Gunung Sincingsan sangat sepi, karena gunung tersebut selain terkenal akan bahaya dalam perjalanannya, karena banyak jurang yang dalam dan menakutkan, juga di gunung tersebut sering muncul perampok-perampok yang selalu mengincar para hartawan yang lewat di gunung tersebut, yang dibegal harta bendanya. Sebab itulah jarang sekali para pelancong yang berani melalui jalan pegunungan Sincingsan tersebut. Dan, ini membuat Gunung Sincingsan jadi sepi sekali, seakan juga tak ada manusia yang berani melalui jalan pegunungan tersebut. Juga para penduduk dari kampung-kampung yang berdekatan dengan gunung tersebut, atau penduduk kampung di kaki gunung tersebut, tak ada yang berani berkeliaran di gunung tersebut jika matahari mulai menghilang di ufuk barat. Tetapi pada sore itu, di antara kesunyian yang menguasai gunung Sincingsan tersebut tampak sepuluh penunggang kuda yang sedang melaratkan kuda tunggangan mereka itu di kaki gunung tersebut. Ia menggali dua kaki dalamnya, benar saja ujung sekopnya menyentuh barang keras. Ada. Telah kutemui teriaknya dengan girang. Telah dapat dan orang itu mengeluarkan sebuah kotak kayu jendana, dia mengawasi sesaat lamanya dengan metu yang mencilak luar biasa. Menyaksikan kelakuan orang tersebut, berulang kali Sian Taubun mengeluarkan suara dengusan tertawa dingin, karena dia melihat sinar metu orang itu yang tamak sekali. Ching To'aya juga melihat sinar metu orang itu, dengan suara yang keras dan membentak, bahwa kotak itu padaku orang itu seperti baru tersadar, dengan cepat dia membawa kepada Ching To'aya tersebut. Ching To'aya menyambutnya, dia membuka tutup kotaknya. Keenam orang dari Cid Kiam Kiansan memajukan kuda mereka untuk ikut melihat apa isi kotak kayu jendana itu. Ternyata di dalam kotak itu terdapat sebuah kitab yang sudah tua sekali umurnya, karena dilihat dari kertasnya yang sudah kuning sekali. Orang-orang itu seperti kesima menatap kitab tersebut, dan mereka tidak mengambil perhatian sedikit pun terhadap Sian Taubun dan Ling Jie. Menggunakan kesempatan tersebut, Sian Taubun mengedipkan matanya kepada Ling Jie, kemudian dia meiompat turun dari kudanya. Ling Jie mengikuti gerakaan ayahnya itu. Kemudian seperti telah berjanji, mereka bergerak dengan cepat, melarikan diri untuk buron. Tetapi malang bagi ayah dan anak ini, karena pada saat itu kebetulan Ching To'aya menoleh ke arah mereka, sehingga dia bisa melihat tayah dan anak itu yang akan buron. Berhenti bentak Ching To'aya dengan suara yang mengguntur, dia juga memasukkan kotak kayu cendana yang baru diperolehnya itu ke dalam baju jubahnya, kemudian dengan ringan tubuhnya mencelat mengejar Sian Taubun dan putrinya. Begitu juga Chit Kiam Kiansan, mereka melompat turun dari kuda tunggangan mereka, dan melakukan pengejaran juga. Harus diketahui, orang yang telah sempurna mempelajari ilmu silat, maka dengan berlari orang itu tidak akan kalah cepatnya dengan lari seng kuda. Maka dari itu, Chit Kiam Kiansan telah melakukan pengejaran dengan tidak menunggang kuda, karena mereka dapat bergerak dengan leluasa dalam pengejaran itu. Sedangkan Sian Taubun dan Ling Jie telah mengerahkan tenaga dalam dan ginkang mereka, dengan sekuat tenaga mereka telah melarikan diri. Sian Taubun mengetahui bahwa orang-orang yang tadinya telah menawan dirinya, telah melakukan pengejaran, maka dia semakin mempercepatkan larinya. Kedua tangan ayah dan anak ini terbelanggu, tetapi kedua kaki mereka bebas bergerak, maka mereka bisa melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi Cintu Aya ternyata mempunyai ginkang, ilmu ntengi tubuh yang luar biasa sekali. Gerakan tubuhnya gesit luar biasa, di dalam waktu yang sangat singkat sekali, Cintu Aya telah dapat mengejar dekat kepala Sian Taubun dan Ling Jie. Tiba-tiba lelaki gemuk dan bermuka bengis itu merabat pinggangnya, dan SRRTT dia telah mencabut cambuk dari pinggangnya. Diputar-putarnya cambuk di tangannya, dia mengejar semakin cepat juga. Dan, ketika tahu-tahu terdengar suara, taar maka pecut di tangan Cintu Aya itu melayang menyambar ke arah kaki Ling Jie. Anak gadisnya Sian Taubun memang masih kalah satu tingkat pelajaran ilmu silatnya kalau dibandingkan dengan Sian Taubun, itulah yang menyebabkan Ling Jie jadi berlari di belakang Sian Taubun. Dan, anak gadis ini tajam sekali pendengarannya, dia mengetahui bahwa lawannya tengah menyerang dirinya. Lebih-lebih Ling Jie mendengar suara menyambarnya cambuk itu, maka di saat ujung cambuk akan membelit kakinya, dengan sekuat tenaganya Ling Jie melompat ke atas. Dengan sendirinya cambuk itu jadi mengenai tempat kosong. Tetapi Cintu Aya sangat kosan dan lihai sekali. Cambuknya seperti juga mempunyai meta, di saat dia menghajar tempat kosong, Cintu Aya mengedut ujung cambuknya sedikit, sehingga cambuk itu jadi seperti terhenti sesaat. Kemudian terhentak naik ke atas, akan melibat kedua kaki Ling Jie lagi. Tubuh anak gadis itu sedang melayang turun, dan dia jadi mencelos hatinya ketika melihat betapa cambuk Cintu Aya seperti juga mempunyai meta, dan sedang menyambar lagi ke arah kedua kakinya. Ling Jie jadi mengeluarkan seruan kaget. Dia berusaha untuk mengelakkan serangan cambuk Cintu Aya, terapi hal itu sangat sulit sekali, karena tubuhnya sedang meluncur turun, sehingga tidak mempunyai pegangan. Dengan begitu, diri Ling Jie jadi terancam bahaya, kalau sampai kedua kakinya kena dilibat oleh cambuk itu, tubuhnya bisa terbanting keras atau terbinasa saat itu juga. Maka itu Ling Jie jadi mengeluarkan keringat dingin. Dirasakan oleh Ling Jie, ujung cambuk telah melingkari kedua kakinya, baru saja si gadis ingin menjerit tiba-tiba dia mendengar suara bentakan, lepas keras sekali suara itu. Dan, ternyata cambuk Cintu Aya telah dapat direbut oleh seseorang, dan cambuk itu jadi batal melibat kedua kaki Ling Jie. Hal ini membuat si gadis bisa menjatuhkan diri dengan kedua kakinya menginjak tanah, sehingga dia tidak mengalami cedera apa-apa. Waktu Ling Jie menoleh ke belakang, dilihatnya seorang bocah sedang berdiri berhadapan dengan Cintu Aya, di tangan bocah itu memegang cambuk Cintu Aya yang berbasil direbutnya. Sian Tau Bun juga menahan langkah kakinya waktu mendengar suara seruan tertahan dari Ling Jie, dia menoleh. Di saat dia menoleh begitu, dia dapat melihat dan menyaksikan sesosok tubuh kecil telah menarik cambuk Cintu Aya yang sedang diayunkan akan menyerang Ling Jie, dan bocah itu berhasil merebut cambuk Cintu Aya itu. Dan Sian Tau Bun melihat bahwa bocah yang berhasil merebut cambuk Cintu Aya itu ternyata bocah yang tadi duduk di bawah pohon dan tidak menjadi perhatiannya. Dengan ragu-ragu Sian Tau Bun menghampiri Ling Jie. Kau tidak terluka tanyanya kepada Ling Jie, waktu dilihatnya anak gadisnya itu berdiam diri seperti orang yang kesemah mengawasi ke arah si bocah yang masih berdiri di hadapan Cintu Aya. Ling Jie menggelengkan kepalanya. Tidak-tidak ayah anak itu oh, dia bisa celaka di tangan si gemuk kata Ling Jie menguatirkan keselamatan si bocah. Sedangkan pada saat itu Cintu Aya tengah mendelik dengan gusar kepada bocah di hadapannya. Tadi dia begitu terkejut waktu Tau-Tau di sisinya berkelebat sesosok bayangan dengan gerakan yang gesit sekali, yang disusul cambuknya direbut oleh bocah di hadapannya. Maka selebih lenyap rasa kagetnya, Cintu Aya jadi murka luar biasa. Bocah setan apakah kau mau mampus bentaknya dengan bengis? Tetapi bocah di hadapan Cintu Aya sangat tenang sekali, dia tidak jari tampaknya. Setiap manusia pasti takut akan mati, tetapi untuk apa kita harus ditakuti hari-hari yang menakutkan itu? Bukankah akhirnya manusia akan dipanggil ke pangkuan Tian juga jawab si bocah dengan tenang. Cintu Aya jadi tambah gusar, dia murka bukan main. Tetapi biarpun dia bergusar, toh dia tidak lantas turun tangan, karena dia tadi melihat betapa gesit dan bertenaga sekali bocah ini. Pasti si bocah ini murid dari seorang jago yang luar biasa, kalau tidak tentu cambuknya mana mungkin dapat direbut oleh si bocah itu. Siapa kau bocah? Dan mana gurumu bentak Cintu Aya lagi dengan suara yang keras? Bocah itu tertawa manis sekali, sikapnya tenang luar biasa. Kukira cukup kalau kau mendengar namaku saja, sebab kalau memang ku beritahukan nama guruku, pasti kau dan orang-orangmu itu akan lari terbirit-birit. Dia menyahuti dengan suara yang tawar, dan matanya melirik ke arah Cintu Aya, dan metuk ketujuh jago pedang dari Kiansan mengawasi ke arah si bocah dengan sinari yang bengis. Disahuti begitu, disanggapi begitu macam bukan main murkanya Cintu Aya, selama hidupnya belum pernah ada orang yang berani berlaku kurang ajar dan memandang enteng dirinya, apalagi sekarang yang dihadapinya ini hanyalah seorang bocah belaka, maka dapat dibayangkan kemurkaan dari Cintu Aya. Aku Cintian San belum pernah berlaku belas kasihan, tetapi kali ini aku masih menanyakan gurumu, itu suatu tanda rejekimu yang baik. HMMM baiklah rupanya kau telah bosan hidup. Sebutkan namamu bocah, supaya nanti aku bisa siarkan kau telah binasa agar gurumu muncul lu untuk melakukan pembalasan terhadap diriku. Kau kata Cintu Aya atau tegasnya bernama Cintian San itu dengan gusar sekali, matanya bermain tak hentinya. Aku Biyeliak pun tidak pernah berlaku belas kasihan kepada orang-orang jahat seperti kau katanya dengan suara tawar, ternyata bocah itu adalah Biyeliak. Dan, memang lebih bagus lagi sekarang kau telah menyebutkan namamu secara terang, sehingga kalau memang kau terbinasa di tanganku, aku bisa memberitahukan perihal kematian dirimu kepada istri dan anak-anakmu, dan aku juga ingin menasehati, agar jangan menangisi kematian seorang penjahat seperti dirimu menusuk sekali kata-kata dari Biyeliak. Wajah Cintu Aya atau Cintian San itu jadi berubah merah padam, dia murka sekali. Belum habis si bocah menyelesaikan perkataannya, dia sudah berteriak dengan bentakan yang keras, dan melompat menyerang. Kedua tangannya bergerak akan mencengkeram batok kepala Biyeliak. Melihat hai itu, Lin Jai jadi mengeluarkan seruan tertahan. Begitu juga Sian Tau Bun, dia ingin melompat untuk memberikan pertolongan kepada Biyeliak, bocah itu, karena di dalam anggapannya, si bocah pasti akan mengalami kebinasaan yang mengerikan. Cintian San bukanlah seorang manusia yang mudah untuk dipermainkan. Tetapi belum lagi Sian Tau Bun menjejakan kakinya untuk menolong Biyeliak dengan mengadu jiwa pada Cintian San, tampak Biyeliak telah mengayunkan pecut yang boleh direbutnya tadi. Terdengar suara, taar yang nyaring sekali, seperti juga memecahkan udara, dan tampak suatu kejadian yang benar-benar luar biasa sekali. Cambuk itu menyerang ke arah Cintian San, seharusnya dia bisa mengelakannya. Tetapi kali ini sabetan cambuk itu begitu cepat, menyadapkan Cintian San seperti tidak bisa melihat datangnya serangan, dan tahu-tahu dirinya telah kena dilibat oleh cambuknya sendiri, dan di saat Biyeliak menggentakan tangannya, maka Cintian San jadi mengeluarkan seruan tertahan, dan tubuhnya terbetot-tambruk di tanah. Diri Cintian To'aya, atau tuan besar Cintian itu, terbanting keras sekali di tanah. Tanah jadi bertebaran, debu berterbangan dan batu-batu kerikil mental kesana kemari. Cip Kiam Kian San sendiri yang menyaksikan hal itu jadi mengeluarkan seruan kaget. Sedikitpun ketujuh jago pedang dari Cintian San itu tidak menduga bahwa Cintian To'aya yang mereka junjung begitu penuh penghormatan bisa dijatuhkan hanya dalam satu kali gebrak oleh seorang bocah seperti Biyeliak. Ketujuh jago pedang dari Cintian San saking kaget dan kesimanya, mereka jadi berdiri terpaku memandang ke arah Cintian San yang kala itu sedang merangkak berdiri dengan muka yang bengep merah. Betapa gusar dan murkanya orang Cintian itu, tubuhnya sampai gemetar dan kakinya juga menggigil menahan perasaan murkanya itu. Bocah setan akan kubunuh kau kata Cintian San dengan suara yang geram. Tetapi Biyeliak tenang sekali, dia membawa sikap yang memandang enteng kepada orang Shiching itu. Apakah kau kira membunuhku sama mudahnya dengan membunuh seekor ayam tegu Biyeliak dengan suara yang mengandung ejakan? Wajab Cintian San jadi berubah merah padam, dengan gusar, dan dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali dia menerjang ke arah Biyeliak. Kedua tangan orang Shiching itu terpentang jari jemari tangannya, dia bermaksud akan mencengkeram si bocah sampai tubuhnya lumat. Inilah hebat, Cintian San menyerang dengan menggunakan hampir seluruh tenaga luekangnya, sehingga kalau memang sampai Biyeliak kena di cengkeramnya, pasti tidak akan terbinasa di tangan orang Shiching ini. Sian Taubun yang melihat hal ini, telah mengetahui kehebatan tangan orang Shiching itu, maka tanpa disadarinya dia jadi mengeluarkan seruan tertahan. Malah Sian Taubun bukan hanya mengeluarkan seruan tertahan belaka, kedua kakinya telah menjejak kuat sekali di atas tanah, sehingga tubuhnya itu melambung tinggi dan melesat cepat sekali ke arah Biyeliak, guna memberikan perlindungan dan pertolongan kepada jiwa bocah tersebut. Tetapi suatu kejadian yang luar biasa telah terjadi dengan hebatnya, di luar dugaan dari semua orang. Chit Kiam Kiansan juga melihat kejadian itu, sehingga mereka jadi juri berbareng takut kepada bocah yang bernama Biyeliak ini. Kenapa? Ternyata waktu kedua tangan Cing Toa Ya Si Tuan besar Shiching itu terulurkan ke arah Biyeliak dan jari jemari tangannya terpentang akan mencegkeram batok kepala Biyeliak beserta dadanya, tampak si bocah dengan tenangnya mundur selangkah ke belakang, tahu-tahu dia mengangkat tangannya. Tangannya itu bukan dipakai untuk menangkis, melainkan dipakai untuk menotok kedua biji metu Cing Tian San. Hal ini mengejutkan sekali orang Shiching itu hatinya terkesiap, kedua tangannya sedang meluncur dengan cepat menyerang Biyeliak, sehingga sulit baginya untuk menarik pulang serangannya itu. Tetapi tangan Biyeliak yang menyerang kedua biji metu Cing Tian San meluncur terus dengan cepat, sehingga mau tak mau Cing Tian San harus menghindarkan serangan Biyeliak untuk mengelakkan ancaman bahaya pada matanya. Kalau sampai serangan dari Biyeliak berhasil mengenai sasarannya, pasti dia akan menjadi orang bercacat untuk seumur hidupnya, dia akan menjadi buta. Maka untuk melindungi kedua matanya, walaupun dia sudah tidak keburu untuk menarik pulang kedua serangan tangannya sendiri, terpaksa Cing To Aya mengelakannya dengan jalan mundur selangkah dan memiringkan kepalanya sedikit, lalu dengan cepat tangannya diputar. Karena dia mundur selangkah dan memiringkan kepalanya, maka waktu memutar kedua tangannya sekaligus, dia bisa menangkis tangan Biyeliak dengan tangannya. Hal itu dilakukan oleh Cing Tian San karena diajari si bocah akan melancarkan serangan yang berangkai di saat dia sedang mundur dan belum dapat berdiri tetap. Maka dari itu, dengan memutar kedua tangannya itu, Cing Tian San bermaksud untuk mencegah dan berjaga-jaga kalau memang Biyeliak melancarkan serangan berikutnya. Tetapi Biyeliak kosan sekali, dia memang tidak bermaksud akan melukai orang si Cing itu. Maka melihat orang mundur dan memutar kedua tangannya sekaligus dalam posisi berjaga-jaga si bocah tertawa di dalam hati, dan menarik pulang tangannya yang tadi dipakai untuk menotok kedua metu Cing Tian San. Dengan menarik pulang tangannya itu, maka tidak sampai terjadi bentrokan tangan mereka. Menggunakan kesempatan begitu, maka Cing Tian San telah melompat lagi beberapa kali ke belakang, sehingga dia jadi berada dekat dengan Cip Kiam Kian San. Melihat kelakuan dan sikap orang, si bocah Biyeliak tersenyum. HMM apakah orang yang segagah dan sesombong dirimu yang selalu bicara takabur hanya mempunyai nyali begitu kecil EJ Biyeliak dengan suara yang tawar? Wajah Cing Tian San jadi berubah merah padam. Dia menoleh kepada ketujuh kawan-kawannya itu. Mengapa kalian berdiam diri saja tegurnya dengan gusar? Cip Kiam Kian San juga melihat kegusaran orang si cing ini, begitu mereka ditegur, begitu mereka tersadar, maka dengan cepat ketujuh jago pedang itu dengan serentak telah meluruk maju menyerang ke arah Biyeliak. Melihat hal ini, Sian Taubun jadi terkejut, dia menguapirkan keselamatan diri si bocah. Cepat-cepat dia melompat untuk memberikan pertolongan kepada Biyeliak. Ling Ye juga yang melihat tersebut, telah cepat-cepat melompat untuk memberikan pertolongan. Di dalam hati ayah dan anak ini, telah mengambil suatu keputusan yang nekat. Mereka akan mengadu jiwa untuk menolong tuan penolong mereka yang masih kecil itu. Cip Kiam Kian San telah menyerang dengan pedang mereka masing-masing, dan juga Cing To Aya, Cing Kian San itu telah melompat akan menghadang pada Sian Taubun. Mereka jadi bertempur seru sekali. Biyeliak sendiri yang melihat bahwa Cip Kiam Kian San menyerang dirinya dengan serangan-serangan yang telengas sekali, hati si bocah kelijadi mendongkol. HMM manusia-manusia seperti ini harus diberi pengajaran yang setimpal pikir si bocah. Maka setelah berpikir begitu, dengan mengeluarkan suara tertawa yang panjang sekali, Biyeliak telah melompat tinggi sekali, dan sedang tubuhnya terapung begitu, maka kedua tangannya juga bekerja. Tangannya itu berputar seperti lingkaran, dan tahu-tahu terdengar suara jeritan yang beruntun. Tampak Ling Jie berdiri mematung mengawasi ke arah Cip Kiam Kian San, karena dilihatnya ketujuh jago pedang dari Kian San itu telah saling terjungkal rubuh terkulai tak bergerak. Ternyata Cip Kiam Kian San telah tertotok semuanya dengan mudah oleh Biyeliak. Cing Kian San yang melihat hal tersebut jadi terkejut, semangatnya dirasakan terbang meningalkan raganya. Sedikitpun dia tidak menduganya bahwa Biyeliak kosan begitu dan mempunyai kepandayan yang begitu tinggi. Dengan sendirinya hatinya jadi ciut dan diakedar sendirinya dia bermaksud untuk menempur mengadu jiwa, tetapi akhirnya Cing Kian San lenyap sama sekali. Runtuhlah segalanya, dengan tidak memperdulikan nama besarnya yang telah dipupuk sekian lama, dia memutar tubuhnya, dan kabur begitu saja. Melihat hal itu, Biyeliak ketawa dingin. Sian Taubun dan Ling Jie juga tidak menduga bahwa Cing Tian San akan membawakan sikap pengecutnya begitu, karena sepengetahuan mereka, orang Si Ching tersebut sangat kosan sekali. Maka, sebetulnya tidaklah masuk di dalam akal bahwa di tangan seorang bocah seperti Biyeliak, Cing Tian San bisa rubuh dan runtuh begitu mudah. Cip Kiam Kian San sendiri tidak menduga bahwa Cing Tian San yang sangat mereka andalkan itu, ternyata sangat pengecut sekali, malah mereka bertujuh tidak diperdulikan lagi, ditinggal kabur begitu saja. Biji metu Cip Kiam Kian San bertujuh jadi bermain tak hentinya. Mencilak menandakan bahwa hati mereka juri sekali terhadap bocah yang ada di depannya ini. Sian Taubun dan Ling Jie telah menghampiri. Dengan berbareng mereka menekup kaki mereka, berlutut di badapan Biyeliak, terima kasih atas pertolongan Inkong kata mereka hampir berbareng. Kalau tidak ada Inkong, entah apa yang akan terjadi dan menimpa diri kami Biyeliak jadi repot, dia menggeser kakinya menghindarkan pemberian hormat dari ayah dan puteri itu. Jangan begitu. Jangan begitu kata Biyeliak dengan gugup. Bangunlah Elo Opah dan Kasyo Chia tetapi Sian Taubun dan Ling Jie masih berlutut terus, mereka tidak mau bangun. Siapakah si dan nama besar Inkong tanya Sian Taubun tanpa mengangkat kepalanya, dia masih berlutut bersama putrinya. Biyeliak menyebutkan namanya, kemudian dia repot meminta kepada ayah dan anak itu untuk bangun berdiri. Akhirnya sambil menghela nafas, Sian Taubun dan Ling Jie bangun berdiri. Biyel Siow Hiap kau benar-benar hebat memuji Sian Taubun dengan suara yang mengagumkan. Orang Si Ching itu sangat kosan, tetapi ternyata kau bisa merubuhkannya. Kau benar-benar hebat, Biyel Siow Hiap Biyeliak cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendahkan diri. Dia jadi kikuk. Ling Jie juga tak hentinya memuji si bocah, yang dikatakannya mempunyai kepandayan yang hebat dan luar biasa sekali. Lagi pula Ling Jie mengatakan bahwa jarang sekali ada seorang bocah yang berusia sebaya dengan Biyeliak bisa mempunyai kepandayan yang begitu tinggi. Ini adalah suatu hal yang langka dan sukar dicari untuk keduanya. Biyeliak jadi tak hentinya merendahkan diri. Dan Sian Elopah, bolehkah aku mengetahui mengapa Sian Elopah ayah dan anak bisa bentrok dengan orang Si Ching itu dan ketujuh anak buahnya ini? Tanya Biyeliak akhirnya. Sian Taubun menghela nafas, dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, ya, akan loohu ceritakan kata Sian Taubun dengan cepat. Dan loohu kira lebih baik kita mencari suatu tempat yang tenang, agar loohu dapat menceritakannya dengan baik peristiwa penasaran yang menimpah diri loohu itu dengan jelas Biyeliak mengangguk membenarkan, dia melirik kepada Cip Kiam Kiansan yang kala itu masih rebah tak berdaya, karena mereka masih tertotok. Sian Taubun dan puterinya juga melirik ke arah ketujuh jago pedang Kiansan itu bagaimana dengan ketujuh orang ini? Siaw Hiap tanya Taubun dengan cepat. Biyeliak cepat-cepat menyahuti, aku menyerahkan mereka kepada Elopah, karena mereka memang ada sangkut pautnya dengan Elopah Sian Taubun cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Mana boleh jadi begitu? Mana bisa begitu katanya dengan cepat? Aku hanya mendengar setiap kata dan perintah dari Biyeliak jadi gugup. Akaha ini mana boleh katanya cepat? Aku hanya menolong dan memberikan bantuan kepada Elopah saja, dan setelah ini Elopah yang mengurus mereka, mau diapakan terserah kepada Elopah Sian Taubun jadi berdiri ragu-ragu. Begini saja akhirnya Biyeliak berkata setelah menghela nafas. Kita tinggalkan saja mereka di sini, nanti juga totokanku itu akan punah dengan sendirinya dan mereka bisa bebas sendirinya. Bagaimana pandangan Sian Elopah Sian Taubun dan Ling J mengangguk? Bagaimana saja baiknya menurut Biyeliak Siaw Hiap, Lohu dan Putriku ini hanya menurut saja menyahuti Sian Taubun. Maka akhirnya Sian Taubun dan Ling J bersama Biyeliak meninggalkan tempat itu. Mereka mau menuju ke kampung Siong San Shun yang berada tak jauh dari tempat itu. Sedangkan Chit Kiam Kiansan mereka tinggalkan tertotok di situ tak berdaya, dan ketujuh jago pedang dari Kiansan hanya rebah dengan gusar dan penasaran sekali, karena biarpun mereka bertujuh, toh mereka masih tidak bisa merubuhkan bocah cilik seperti Biyeliak. Begitu sampai di kampung Siong San Shun, Sian Taubun, Ling J dan Biyeliak mencari sebuah rumah makan. Mereka memesan makanan untuk menangsal perut Mieka yang telah lapar. Betapa gembira dan senang hatinya Sian Taubun dan Ling J yang telah ditolong oleh Biyeliak. Sedikitpun mereka tidak menduga sebelumnya bahwa mereka bisa terlolos dari tangan Ching Kiansan, karena tadinya mereka duga mereka akan terbinasa di tangan Ching Kiansan dan ketujuh jago pedang dari Kiansan yang menjadi anak buah dari orang Shiching itu. Setelah makan minum secukupnya, Biyeliak akhirnya menanyakan kembali persoalan antara Sian Taubun dan Ling J yang bisa bentrok dengan Ching Kiansan. Sian Taubun menghela nafas. Sebetulnya kisah loohu ini sangat panjang sekali, dan juga sangat berbelit-belit, entah Biyeliak akan bosan dan jemuh mendengarnya atau tidak katanya. Biyeliak tersenyum. Mengapa eloopoh berkata begitu tanyanya dengan cepat? Kita sesama orang pengembara, yang harus saling tolong menolong. Apalagi eloopoh sedang mengalami kesukaran, maka biar bagaimana aku harus menolongnya. Nah ceritakanlah Sian Loopoh, agar aku bisa menarik kesimpulan untuk menolong eloopoh keluar dari kesukaran yang sedang eloopoh hadapi itu. Aku berjanji akan menolong eloopoh menurut kemampuanku dan sebisaku kembali Sian Taubun menghela nafas. Dia menoleh kepada putrinya, Ling Jie. Coba kau ceritakan yang jelas kepada Biyeliak siow hiap persoalan yang sedang kita hadapi ini, Ling Jie kata Sian Taubun. Ling Jie mengangguk, wajahnya guram waktu dia menceritakan persoalan yang sedang mereka hadapi. Biyeliak mendengarkannya dengan penuh perhatian, dan dia akhirnya mengetahui bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh ayah dan anak ini memang benar-benar sangat rumit sekali. Cerita yang dikisahkan oleh Ling Jie benar-benar menarik hati. Mari kita mengikutinya dengan jelas so-o-o peristiwa yang menimpa keluarga Sian Taubun ini terjadi pada 5 tahun yang lalu, di saat mana Sian Taubun hidup bahagia sekali di samping istrinya, yang bernama Supyan Lian dan putrinya yang bernama Sian Suling, yang saat itu baru berusia 15 tahun. Mereka menetap di sebuah rumah yang tidak begitu besar di kampung Kiang Tia Chung, walaupun hidup sederhana, toh dia hidup bahagia sekali, sekeluarga mereka hidup dengan rukun dan bahagia sekali karena Sian Taubun memang seorang suami atau seorang ayah yang baik dan bisa mengendalikan rumah tangganya. Sian Taubun sebelum menikah dengan Supyan Lian telah sering mempeiajari ilmu silat, dia gemar sekali mempelajari ilmu silat. Malah terakhir sekali, Sian Taubun memasuki pintu perguruan Siaulim Sia. Sebetulnya Sian Taubun tidak diterima untuk belajar di pintu perguruan silat Siaulim Sia itu, tetapi karena dia tidak mengenal putus asa, malah dia berusaha masuk untuk menjadi tukang masak di dalam kuil besar itu. Pertama-tama pekerjaan sebagai juru masak di dalam kuil tersebut sangat melelahkan, tetapi akhirnya dia dapat dilakukannya dengan baik. Tetapi, biarpun telah berada di dalam kuil itu, toh Sian Taubun tidak berani mencuri-curi lihat para murid Siaulim Sia yang sedang berlatih, karena peraturan Siaulim Sia sangat keras sekali, siapa saja yang mencuri lihat murid-murid Siaulim Sia yang sedang berlatih, jika ketahuan dan kepergok maka kedua matanya akan dibutakan. Maka dari itu, Sian Taubun tidak berani mengintip murid-murid Siaulim Sia itu sedang berlatih. Setiap hari orang Sian ini bekerja terus dengan penuh kejujuran. Dan, sikap Sian Taubun dan hati orang Sian yang jujur ini membawa suatu keberuntungan baginya. Karena di luar taunya sejak diterima sebagai juru masak, setiap tindak tanduknya selalu diawasi alen seorang murid Siaulim Sia secara bergilir. Maka itu, kalau sampai Sian Taubun mempunyai hati yang bengkok dan serong, niscaya akan menerima hukuman yang berat. Tetapi karena sejak masuk ke dalam kubil pusat ilmu silat di daratan Tionggoan ini, yaitu Siaulim Sia, Sian Taubun tidak memperlihatkan sifat-sifat buruk sedikitpun, maka berangsur-angsur pengawasan terhadap dirinya jadi mengendur. Sampai akhirnya, pada suatu malam, di saat Sian Taubun akan masuk tidur, karena dia merasakan tubuhnya sangat lelah sekali habis bekerja keras, datang seorang totong, seorang huasio kecil yang fungsinya di dalam kubil tersebut sebagai pelayan. Sian Taubun sangat heran sekali, di dalam hatinya dia jadi gugup, karena dia memikir bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, sehingga dia didatangi oleh totong kecil itu. Kau dipanggil oleh Ceng Sian Sian Su di ruangan tat motong kata si totong itu dengan suara yang tawar. Diberi waktu sepasangan hiu, kau harus sudah berada di sana Sian Taubun jadi tambah gugup, dia cepat-cepat menuju ke tempat yang disebut oleh si totong, yaitu tat motong, tempat yang sebetulnya sangat terlarang untuk sembarang masuk ke sana. Tat motong adalah sebuah ruangan untuk memuja abu dari Tatmo Chawusu, pendiri dari Siaw Lemsia ini, yang datang ke daratan Tionggoan dan menyebarkan pelajaran ilmu silat di daratan Tionggoan tersebut. Tatmo Chawusu adalah seorang budis yang patuh dan disiplin sekali, dia berasal dari India, dan merantau ke daratan Tionggoan untuk menyebar luaskan pelajaran yang dianutnya. Maka dari itu, ruangan tat motong, ruangan untuk memuja abu dari Tatmo Chawusu itu merupakan sebuah tempat yang terlarang. Yang boleh masuk ke dalam ruangan tat motong itu adalah Hong Tio dan beberapa orang penting lainnya di dalam lingkungan kuil Siaw Lemsia tersebut, Hong Tio adalah ketua Siaw Lemsia. Dengan kaki agak gemetar akhirnya Sian Taubun sampai juga di muka ruangan tat motong. Tidak tampak seorang manusia di sekitar tempat itu. Dengan hati yang bimbang dan kaki agak gemetar, Sian Taubun menekuk kedua kakinya berlutut. Siaw Tong Sian Taubun datang menghadap kepada Cheng Sian Suhu kata Sian Taubun dengan suara yang keras dan agak gemetar. Sunyi sesaat di sekitar ruangan itu, tak terdengar suara apapun, hanya terdengar gema dari suara Sian Taubun belaka. Siaw Tong Sian Taubun datang menghadap kepada Cheng Sian Suhu kata Sian Taubun mengulangi perkataan lagi. Terdengar suara orang mendehem perlahan, disertai oleh suara rintihan yang perlahan sekali. Sian Taubun memasang kuping tajam-tajam untuk mendengarkan suara itu lebih jelas. Akhirnya, setelah sunyi sesaat lagi, waktu Sian Taubun mau mengulangi lagi perkataannya terdengar orang berkata dengan suara yang perlahan sekali dan sabar. Masuklah Sian Taubun bangun berdiri dengan kaki gemetar, dia menjura lagi ke arah tat motong tiga kali, kemudian baru menghampiri pintu masuk dari ruangan itu, yang berbentuk delapan persegi, bentuk pet kua. Di dorongnya pintu itu, terbuka perlahan-lahan. Tetapi begitu Sian Taubun mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan melihat keadaan di dalam ruangan itu, dia jadi mengeluarkan suara tertahan. Dan, Sian Taubun jadi berdiri ragu di muka pintu itu, dia berusaha mementangkan kedua matanya lebar-lebar, untuk melihat keadaan ruangan tersebut. Dan, tetap saja Sian Taubun tidak bisa melihat apa-apa di dalam ruangan itu, karena ruangan tat motong itu memang tidak ada penerangan sedikitpun, gelap gulita. Oh-oh-oh sedang Sian Taubun berdiri bengong memandang kegelapan di dalam ruangan tat motong itu, tiba-tiba terdengar orang menghela nafas. Berat sekali suara helaan nafas dari orang di dalam kegelapan ruangan tat motong tersebut. Masuklah kata orang itu dengan suara yang berat. Jangan ragu-ragu Sian Taubun masuklah, Pincheng menunggumu, Pincheng adalah bahasa seorang huo siyo membahasakan dirinya. Sian Taubun jadi lenyap keragu-raguannya, dia menutup kembali pintu itu. Tiga langkah ke kanan, membelok ke kiri dua langkah terdengar suara berat itu lagi. Dan lurus lima langkah Sian Taubun tahu bahwa itu adalah petunjuk baginya untuk menghampiri orang yang berada di dalam kegelapan ruangan tersebut. Maka dari itu, seperti apa yang diberitahukan oleh orang itu, maka Sian Taubun melangkah ke kanan tiga langkah, lalu dia membelok ke kiri dua langkah kemudian lurus lima langkah maju ke depan. Dan, waktu sampai di situ, walaupun masih dalam keadaan gelap gulita, Sian Taubun telah menekuk lututnya berlutut ke arah muka sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Teocu Sian Taubun datang menghunjuk hormat kepada Ceng Sian Suhu kata Sian Taubun. Ada petunjuk apakah untuk Teocu terdengar orang itu batuk-batuk beberapa kali, dan kalau didengar dari suara batuknya itu, maka Sian Taubun mengetahui bahwa Ceng Sian Sian Suhu berada tak jauh darinya, mungkin hanya terpisah satu atau dua kaki. Kau yang bernama Sian Taubun, bukan tegur orang di dalam kegelapan itu lagi dengan suara sabar dan agak berat. Sian Taubun cepat-cepat membenarkan. Ada urusan apakah yang akan diperintahkan oleh Ceng Sian Suhu kepada Teocu tanya Sian Taubun kemudian. Orang itu tidak lantas menyahuti, dia mendehem beberapa kali, mungkin untuk melancarkan pembicaraannya. Nyalakan dulu penerangan di ruang ini, Taubun kata orang itu kemudian dengan suara yang tetap perlahan. Sian Taubun mengiakan. Dari sakunya dia mengeluarkan bahan api. Waktu api menyala, dia bisa melihat keadaan ruangan tersebut. Dilihatnya di sebuah meja terdapat sebuah pelita kecil di atasnya. Cepat-cepat Sian Taubun menghampiri dan menyalakannya. Seketika itu juga ruangan tak motong itu jadi terang-menerang. Dilihatnya di atas selembar tikar berbentuk patkua, seorang Hua Oshio tua sedang rebah dengan Lisu. Sian Taubun mengenali bahwa Hua Oshio itu adalah Ceng Sian Sian Su. Cepat-cepat Sian Taubun berlutut lagi, tetapi sekilas begitu dia telah melihat, selain meja abu yang terdapat di sudut kanan dari ruangan itu, tidak tampak benda lainnya. Wajah Ceng Sian Sian Su, Hua Oshio tua yang mungkin usianya telah 67 tanun. Ada perintah apakah untuk terocu? Ceng Sian Su Hu tanya Sian Taubun dengan bimbang. Tampak Ceng Sian Sian Su menghela nafas, rupanya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi, dia hanya berkata, telah lama ku perhatikan segala gerak gerikmu, Sian Taubun kata Ceng Sian Su Hu. Dan ternyata kau memang seorang anak yang berjodoh dengan diriku. Ceng Sian Sian Su menatap Sian Taubun dengan metu yang berkilat. Hati Sian Taubun jadi gemetar, tergetar. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Ceng Sian Sian Su selanjutnya. Dan beberapa hari yang lalu, di dalam kuil ini telah terjadi suatu peristiwa hebat kota Ceng Sian Sian Su dengan suara yang tetap berat. Napasnya juga memburu. Kau tahu, sejak Tatmo Chao Su mendirikan kuil Xiao Lim Sia ini dan mengembangkan agama yang disebarluaskan, mungkin peristiwa ini yang paling hebat dan paling dimurkai oleh Chao Su Tatmo itu, karena seorang murid tersetianya telah merencanakan suatu perbuatan maksiat yang bisa menghancurkan nama baik Xiao Lim Sia dan, baru saja berkata sampai di situ, Ceng Sian Sian Su tidak bisa meneruskan perkataannya, dia batuk-batuk beberapa kali, tampak darah mengalir dari mulutnya. Sian Taubun walaupun masih dalam keadaan berlutut, tetapi karena Ceng Sian Sian Su sedang rebah, orang Sian Sian ini besa melihat ke arah yang mengalir dari sudut bibir Ceng Sian Sian Su itu. Dia jadi terkejut sekali. Ceng Sian Su Hu katanya dengan ragu. Tampak Ceng Sian Sian Su telah menghapus darah yang menitik di bibirnya dengan menggunakan punggung tangannya, dia menghela nafas dengan wajah yang pucat, tampaknya Huo Sio Tua ini jadi lelah sekali disebabkan banyak berkata-kata. Kau jangan kaget Sian Taubun kata Ceng Sian Sian Su dengan suara yang lemah. Seperti apa yang telah ku katakan bahwa di dalam Xiao Lim Sia ini telah terjadi suatu peristiwa hebat, dan karena akan dan mau memendung peristiwa hebat tersebut, sehingga aku jadi terluka, dan mungkin akan membawa aku sampai kepada ajal. HMM biarpun aku binasa, aku tidak mau sampai niat busuk dari orang-orang rendah, itu kesampaian. Maka dari itu orang Sian, malam ini kau ku panggil untuk menerima tugas berat yang akan ku bebankan padamu. Setelah berkata begitu, Ceng Sian Sian Su menarik nafas lagi untuk melapangkan jalannya pernapasannya. Kemudian dia baru berkata lagi, Apakah kau mau bersumpah bahwa kau akan mentaati dan menyimpan rahasia ini baik-baik tegurnya lagi? Sian Taubun jadi terkejut mendengar pertanyaan Ceng Sian Sian Su, cepat dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Biarpun badan Teo Chu harus hancur termakan api, tetap Teo Chu harus melaksanakan setiap perintah dari Ceng Sian Su. Wajah Ceng Sian Sian Su agak berseri sedikit. Dia tersenyum lembut, tetapi kemudian wajahnya berubah jadi pucat dan lesu kembali. Bagus! Bagus! Aku mau mempercaya dirimu kata Ceng Sian Sian Su. Tapi, hei kau Sian Taubun. Bersumpahlah, biarpun tubuhmu dicincang oleh seribu golok, tetap kau akan menutup rapat mulutmu, menyimpan rahasia ini baik-baik berwibawa dan angker sekali waktu Ceng Sian Sian Su berkata begitu, juga suaranya berubah sangat keras sekali. Sian Taubun jadi terkejut lagi, dia tidak berani mengangkat kepalanya, melainkan hanya memanggut-manggutkan kepala berulang-ulang sambil berkata, Teo Chu bersumpah, kalau sampai-kalau sampai Teo Chu, yang bernama Sian Taubun, membocorkan rahasia yang akan diberikan oleh suhu Ceng Sian kepada Teo Chu ini, maka biarlah Tian mengutuk Teo Chu sampai hancur tubuh terbinasa dengan tubuh yang hancur dan penasaran. Langit dan bumi telah menjadi saksi dari sumpah Teo Chu ini lantang dan semangat sekali kata-kata Sian Taubun. Si Huo Shio tua yang bernama Ceng Sian Sian Su itu mendengar perkataan Sian Saubun jadi menghela nafas. Bagus! Aku mau mempercayai sumpahmu itu, Sian Taubun katanya. Tetapi hal ini tetap harus berhati-hati, termasuk dirimu dan juga diri Pin Ceng. Maksud Ceng Sian Suhu tanya Sian Taubun tak mengerti. Huo Shio kembali menghela nafas. Maksud Pin Ceng, biarpun terhadap orang-orang yang menjadi penghuni kelenteng ini, tetap kau harus menutup mulut dan aku akan menyerahkan kepadamu sebuah benda yang sangat berharga sekali, dan kalau bisa benda itu jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain, biarpun harus mati dan terbinasa, kau harus mempertahannya. Sanggupkah kau melakukan itu Sian Taubun tak berferpikir lagi, dia menyatakan sanggup, karena dia memang seorang yang jujur dan berjiwa bersih, dia tidak bermaksud untuk bermuka-muka terhadap Huo Shio tua ini, melainkan di dalam hatinya dia memang telah berjanji akan menjalankan amanat yang akan diserahkan oleh Ceng Sian Sian Su itu dengan sepenuh hatinya. Walaupun harus terbinasa, dia akan puas asal dapat melaksakan perintah dari Ceng Sian Sian Su dengan baik. Melihat semangat Sian Taubun yang berkobar-kobar, Ceng Sian Sian Su tampak menarik nafas lagi, tampaknya dia puas sekali. Untuk seterusnya, aku bisa binasa dengan metu, tertutup katanya dengan suara yang perlahan. Nah Sian Taubun, dengarkanlah ceritaku ini semuanya akan ku ceritakan sejelas-jelasnya kepadamu, dan setelah itu, kau harus menjauhi kelenteng ini sejauh mungkin untuk dapat membalaskan sakit hatiku terhadap manusia-manusia rendah yang sekarang banyak menghuni kelenteng suci ini dan berkata sampai di situ, Ceng Sian Sian Su menarik nafas lagi, tampaknya berkata banyak-banyak melelahkan sangat dirinya. Sian Taubun memasang telinganya baik-baik, dia akan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Ceng Sian Sian Su. Pada saat itu Ceng Sian Sian Su telah batuk-batuk beberapa kali, kemudian dia menghela nafas. Sian Taubun kata Ceng Sian Sian Su lagi. Ya Taubun benar-benar memasang pendengarannya, karena dia sangat ingin mengetahui apa yang akan dibicarakan oleh Ceng Sian Sian Su. Sebetulnya sejak didirikannya Siaulim Sia oleh Tatmo Chaw Su, selalu hidup tenang dan tenteram. Tetapi, dengan tidak terduga, suatu peristiwa yang akan membawa kehancuran Siaulim Sia pada kemelaratan telah terjadi dan melanda penghuni Siaulim Sia. Seperti kau ketahui, aku adalah pengurus Tatmo Tong ini, dan kedudukanku adalah pelindung kitab-kitab ilmu silat peninggalan Tatmo Chaw Su yang terdiri dari berbagai macam dan ragam ilmu silat. Biar apa saja yang terjadi, aku harus melindungi kitab-kitab peninggalan Tatmo Chaw Su dari tangan manusia rendah, dan aku harus mempertahankannya, biarpun aku terbinasa. Kalau memang seumpamanya yang akan memusnahkan dan memiliki kitab-kitab itu dengan serakah adalah orang luar, aku masih bisa menghadapinya, tetapi ternyata sekarang aku menemui kesulitan di dalam hal membela kitab-kitab pusaka peninggalan Tatmo Chaw Su itu. Aku dibuatnya tidak berdanya Sian Tau Bun jadi mendengarkan penuh perhatian dan hati berdebar, karena dia memang ingin mengetahui kesukaran apa yang sedang dihadapi oleh Cheng Sian Sian Su, pendeta tua Siaulim Sia ini. Dan Sian Tau Bun, tahukah kau bahwa yang mempersulit diriku adalah Hong Tio Siaulim Sia yang sekarang ini kata Cheng Sian Sian Su lagi dengan suara yang berduka. Bonggoan Sian Su diangkat menjadi Hong Tio Siaulim Sia ini lima tahun yang lalu, karena mengingat dia menduduki kursi yang nomor dua, dan paling tertua di antara kalangan kami, murid kursi kedua. Lagi pula dia memang mempunyai kepandayan yang maju pesat sekali maka kami mengangkat dirinya itu dengan maksud agar Siaulim Sia bisa mengangkat dada lagi. Tetapi, ternyata Hong Tio Bonggoan Sian Su telah mempunyai rencana yang sangat jelek sekali dan hal itu tadinya sedikit pun tidak menduganya suatu rencana yang bisa meruntuhkan nama baik Siaulim Sia dan menyebabkan bentrokan-bentrokan dengan partai persilatan lainnya. Ternyata Rencana Apakah? Cheng Sian Su Hu tanya Sian Tau Bun tertarik, dia ingin mengetahuinya. Cheng Sian Sian Su menarik napas panjang, dia sangat berduka sekali. Hal ini memang membuat Pin Cheng bisa binasa dengan metu, tak meram dan penasaran sekali kata Cheng Sian Sian Su lagi kemudian. Sebagai seorang Hong Tio Siaulim Sia, maka Bonggoan Sian Su mempunyai kekuasaan yang luas di dalam lingkungan kuil ini atau di luar kuil, dia boleh menetapkan dan mengambil tindakan yang dianggapnya bijaksana tanpa perundingan oleh ketua dari Siaulim Sia ini. Jika dia menemui suatu peristiwa yang sangat mendesak, maka dengan begitu kekuasaan Hong Tio Siaulim Sia ini tidak terbatas. Namun Bonggoan telah menyalahgunakan. Kami sebelumnya tidak mengetahui bahwa sejak dulu belajar di Siaulim Sia, Bonggoan telah mengincar kitab-kitab ilmu silat yang tersimpan di dalam tatmotong ini, dia ingin mempelajarinya dan ingin memiliki ilmu silat yang terdapat di dalam kitab-kitab itu. Kau tentu telah mengetahuinya Sian Taubun, biarpun Hang Tio Siaulim Sia sendiri, sebetulnya tidak boleh mempelajari kitab ilmu silat yang terdapat di dalam ruangan tatmotong ini, hanya boleh dipelajari oleh ketiga penunggu ruangan itu yaitu Pin Cheng sendiri, bersama dua sute aku yang telah meninggal disebabkan usia tua. Hanya kami yang boleh mempelajari seluruh kitab-kitab tua itu, agar jika suatu waktu nanti Hong Tio kami itu menghadapi suatu tantangan dari orang kosin yang mempunyai kepandaian lebih tinggi dari Hong Tio kami, dan jika persoalannya memang penting, kami yang akan turun tangan untuk memberikan bantuannya. Jadi tegasnya kami bertiga di tatmotong ini adalah tenaga inti pusat keselamatan dari kuil Siaulim Sia kalau memang menghadapi tantangan dari luar dan tidak bisa diselesaikan oleh Hong Tio kami. Hanya sayangnya kedua sute aku, adik seperguruanku telah meninggal terlebih dahulu. Hai, hari demi hari berlalu dengan cepat, menyebabkan manusia jadi selalu melupakan segalanya. Oya, tadi telah kukatakan kepadamu bahwa dengan tidak terduga bonggoan Sian Su, Hong Tio Siaulim Sia ini, menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk memiliki kitab-kitab yang ada di dalam tatmotong ini, dia ingin memilikinya untuk kepentingan pribadi. Kisah yang diceritakan oleh Cheng Sian Sian Su jadi tegang begitu, Sian Taubun sendiri jadi terbawa oleh ketegangan cerita tersebut. Bayangkan saja, ketua Siaulim Sia sendiri yang telah bentrok dengan Cheng Sian Sian Su dan berarti kalau memang Sian Taubun ingin membantu Cheng Sian Sian Su, dia harus berani untuk berhadapan dengan Hong Tio Siaulim Sia, yang juga menjadi ketuanya. Maka dari itu, dengan sendirinya Sian Taubun harus berani menghadapi segalanya. Pada saat itu, Cheng Sian Sian Su telah menghela nafas lagi dengan berduka. Sian Taubun kata Cheng Sian Sian Su dengan suara yang sabar. Sian Taubun cepat-cepat menyahuti. Tentu Sia Chu terkejut mendengarkan orang yang akan berhadapan dengan Sia Chu adalah Hong Tio Kuil Siaulim Sia ini, yang dengan sendirinya menjadi Hong Tio dirimu juga. Tetapi tidak perlu heran kalau memang Hong Tio itu yang menjadi ketua pimpinan Siaulim Sia ini berjalan pada jalan yang lurus, biarpun harus binasa. Aku tetap rela namun, karena sekarang ini bonggoan Sian Su telah menyeleweng, dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Hong Tio Siaulim Sia, dia ingin menyelakai seluruh kitab-kitab ilmu silat di dalam tat motong untuk kepentingan pribadi. HMMM biarpun harus mengorbankan jiwa, aku tetap tidak bisa membiarkan manusia rendah itu mengumbar hawa angkara murkanya di ruangan ini dan pada kata-kata Cheng Sian Sian Su yang terakhir sangat bersemangat sekali, jiwa Sian Taubun juga jadi tergoncang. Cheng Sian Su, mengapa tetua-tetua dari Siaulim Sia tidak mau mengambil tindakan terhadap bonggoan Sian Su kalau memang dia merupakan seorang Hong Tio yang tak tepat pada Siaulim Sia ini? Bukankah bisa diganti dan mengangkat Hong Tio baru tanya Taubun? Cheng Sian Sian Su menghela nafas dengan wajah yang berduka. Benar Sian Sian Su kata Cheng Sian Sian Su dengan suara yang sabar. Tentu kau mencurigai Pin Cheng telah membuat dan mengarang sebuah cerita dusa belaka. Itu tidak dapat disalahkan. Tetapi Sian Sian Su harus tahu, bahwa dalam beberapa hari ini telah terjadi suatu pergolakan di dalam kuil Siaulim Sia ini. Lihatlah, beberapa orang yang masih setia kepada kuil Siaulim Sia ini telah mengadakan perlawanan kepada kekuasaan Hong Tio Siaulim Sia yang menyeleweng itu, dengan maksud mencegah maksud-maksud jelek Boan Goan. Namun, karena beberapa orang terpenting di dalam kuil Siaulim Sia telah terpengaruh oleh Boan Goan dan tunduk pada setiap kata-katanya, kami menemui kesulitan, Sian Taubun baru menyadari, bahwa sejak tadi Cheng Sian Sian Su rebah tak berdaya di tikar patkuannya dengan wajah yang pucat itu disebabkan dia sedang menderita luka yang cukup parah. Juga Sian Taubun melihat wajah Cheng Sian Sian Su sangat pucat sekali, dia sedang menderita suatu penderitaan yang tidak ringan, suatu perasaan sakit yang tidak kepalang. Sian Taubun memang mengetahui sejak dia masuk ke dalam kuil Siaulim Sia ini sebagai juru masak di kuil tersebut, bahwa Cheng Sian Sian Su adalah seorang pendeta Siaulim yang patuh dan benar-benar jujur. Maka dari itu, keterangan dari Cheng Sian Sian Su tidak disangsikannya. Yang membuat Sian Taubun jadi tak mengerti malah orang yang ingin mengkhianati kuil Siaulim Sia ini adalah Hang Tio atau ketua Siaulim Sia itu sendiri. Inilah yang membuat dia jadi bingung untuk mengambil suatu keputusan. Pada saat itu Cheng Sian Sian Su telah menghela nafas lagi dengan suara yang berduka. Sian Sia Chu, sebelum kulanjutkan dan kuterangkan persoalannya lebih mendalam, apakah Sia Chu telah mengambil suatu keputusan untuk membela kebenaran tanpa memandang ke kiri dan ke kanan dan benar-benar bersungguh hati tanya Cheng Sian Sian Su dengan suara yang sabar, dan juga matanya berkilat tajam menatap Sian Taubun. Orang Sian Sian ini jadi tertunduk. Biarpun harus terbinasa dengan tubuh yang hancur, Teo Chu akan membela kebenaran itu dengan sepenuh hati menyahuti Sian Taubun dengan suara yang tetap. Cheng Sian Sian Su tersenyum, tampaknya dia puas sekali mendengar jawaban Sian Taubun. Bagus katanya kemudian. Memang aku ingin mengetahui ketegasan Sian Taubun Sia Chu dulu. Perlu ku katakan, bahwa yang akan kau hadapi adalah Hang Tio Siaulim Sia dan berikut pendeta-pendeta Siaulim Sia yang telah kena dibujuk oleh bonggoan Sian Su Pincheng sendiri sampai mengalami luka disebabkan oleh akal licik para pengikut bonggoan yang licik itu. Sian Taubun mengangguk. Kalau untuk kebenaran, biarpun harus terbinasa, Teo Chu akan membantu Cheng Sian Su hu sepenuh hati menyahuti Sian Taubun cepat. Bagus. Aku senang mendengarnya kata Cheng Sian Sian Su. Dan benda yang akanku serahkan sebagai amanat guna kaselamatkan adalah dua buah kitab dari peninggalan Tatmo Chow Su, yaitu Kitab Kim Hun Pit Kip. Kitab Kim Hun Pit Kip tanya Sian Taubun terkejut. Cheng Sian Sian Su mengangguk. Ya dia menyahuti. Kedua kitab itu merunakan dua jilid kitab peninggalan Tatmo Chow Su yang sangat berharga sekali, sebab selama Tatmo Pit Kip yang tertinggal untuk turun pemurun kepandayan Siaulim Sia, Tatmo Chow Su masih meninggalkan warisan dua buah kitab Kim Hun Pit Kip itu, di mana di dalam kedua kitab itu terdapat berbagai inti ilmu silat, sehingga biarpun kita tidak mengetahui ilmu silat apa yang digunakan lawan, namun setelah bertempur, maka kita akan bisa menghadapinya kalau memang telah mempelajari ilmu silat itu. Tetapi Cheng Sian Su hu sangsi sekali Sian Taubun tampaknya. Kenapa tanya Cheng Sian Sian Su waktu melihat kebimbangan orang? Mengapa-mengapa Cheng Sian Su hu bisa terkalahkan oleh Hang Tio Siaulim Siai? Bukankah suhu telah mempelajari berbagai kitab ilmu silat yang ada di Tatmo Tung ini? Dan juga bukankah Cheng Sian Su hu telah mempelajari kitab dari Kim Hun Pit Kip Cheng Sian Sian Su tersenyum tawar? Tampaknya dia sangat berduka. Kau harus mengetahui Sian Sian Su sebagai seorang pengurus Tatmo Tung ini, Pin Cheng harus mendengar setiap perintah dari Hang Tio, karena Bong Goan belum terbukti menyeleweng dan aku belum dapat menangkap basah, maka dia tidak bisa dirubuhkan dan tetap berkedudukan sebagai Hang Tio. Maka setiap kata-katanya harus didengar. Dia mengatakan aku telah melakukan suatu kedosaan dengan menolak permintaannya untuk mengeluarkan Kim Hun Pit Kip dari ruangan Tatmo Tung ini dan aku dihukumnya. Aku tidak berdaya, walaupun aku penasaran sekali, dan sebetulnya tidak ada seorang pendeta di dalam kulil ini yang bisa menandingi diriku, tetapi terikat oleh peraturan Siaulim Sia yang keras, terpaksa aku menyerah disiksa begitu oleh orang-orangnya Bong Goan tetapi Cheng Sian Su Hu kata Sian Taubun, tetapi dia tidak meneruskan perkataannya itu. Kembali Cheng Sian Sian Su menghela nafas, tampaknya dia tetap berduka. Katakanlah Sian Sia Chu janganlah ragu-ragu, tanyakan setiap persoalan yang belum kau pahami kata Cheng Sian Sian Su. Kalau dilihat dari segi-segi itu, maka Bong Goan Hang Tio mempunyai kekuasaan yang besar, mengapa dia tidak memaksa untuk merebut kedua kitab Kim Hun Pit Kip itu dengan menggunakan kekerasan Cheng Sian Siaw Su tersenyum tawar. HMM walaupun Bong Goan mempunyai kepala 10 dan tangan kaki 20, dia tidak akan berani melakukan itu kata Cheng Sian Sian Su. Aku disiksa olehnya dengan menyerah begitu saja disebabkan dia tidak berani mengganggu tak motong, tetapi seandainya dia memang menggunakan kekerasan untuk merebut kitab-kitab yang ada di dalam ruangan ini, apakah aku akan menyerah begitu saja? Bukankah di dalam kuil ini sudah tak ada yang bisa menandingi kepandaianku? Lagipula, kalau sampai Bong Goan melakukan kekerasan, sama saja dia menunjukkan belangnya, dan pendepta-pendepta di kuil ini yang bisa dikuasai dan dibujuknya akan melihat belangnya itu dan tentu akan berbalik menjadi lawannya, karena biar bagaimana pendepta-pendepta dan tetua dari Siaw Lim Sia ini adalah orang-orang yang jujur, maka mana bisa mereka berdiam diri? Mereka bisa dipengaruhi oleh Bong Goan, karena mereka masih menduga bahwa Bong Goan Sian Su adalah seorang Hong Tio yang baik Sian Taubun baru mengerti, dia menganggukan kepalanya tanpa mengatakan sepatah katapun. Dia baru mengerti, bahwa Bong Goan Sian Su kalau begitu menggunakan tipu sekati merubuhkan seribu kati, dengan tenaga lembut mengalahkan tenaga kasar. Jadi tegasnya Hong Tio Siaw Lim Sia itu tidak mau berterang, dia mau merebut kitab-kitab dari ruangan tat motong itu dengan kekerasan guna kepentingan pribadinya sehingga dia bisa menguasai dan mempengaruhi tetua-tetua Siaw Lim Sia lainnya. Kau baru mengerti, Sian Sia Chu tanya Ceng Sian Sian Su sambil memandang Sian Taubun dengan tersenyum berduka dan wajah yang agak pucat. Sian Taubun cepat-cepat mengangguk. Dia menekuk kedua kakinya berlutut di depan Ceng Sian Sian Su, dan mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali memberi hormat kepada pendeta Siaw Lim Sia yang sudah tua ini dan menjadi pengawas ruangan tat motong tersebut. Teo Chu mempunyai mata, tetapi seperti juga Buddha tak bisa melihat sinar Seng Buddha kata Sian Taubun dengan terharu. Dan Teo Chu benar-benar berdosa tadi tidak lantas mempercayai perkataan Ceng Sian Su Hu dan Sian Taubun mengangguk-anggukan kepalanya tak hentinya. Ceng Sian Sian Su mengangguk mengerti dengan tersenyum sabar. Kau tidak berdosa Sian Sia Chu kau wajar tidak mempercayai begitu saja perkataanku, karena ini termasuk suatu persoalan yang rumit dan besar sekali akibatnya, bersangkut paut dengan jiwamu. Tetapi dengan adanya pengakuanmu itu, aku jadi yakin seratus persen bahwa kini bisa terlaksana amanatku ini dengan penuh tanggung jawab, karena kau telah menunjukkan kejujuran dan kepolosan jiwamu Sian Taubun tidak berani bangkit duduk, dia masih berlutut memanggut-manggutkan kepalanya. Melihat itu, Ceng Sian Sian Su tersenyum terharu. Bangunlah Sian Sia Chu, marilah kuteruskan keteranganku mengenai penyelewengan Hang Tio Siawi I.M.Sie bonggoan Sian Su ini, agar seterusnya nanti kau bisa memulihkan kekeruhan yang terjadi di dalam kuil ini. Sian Taubun bangku perlahan-lahan dan duduk di depan Ceng Sian Sian Su lagi. Nah Sian Sia Chu kata Ceng Sian Sian Su melanjutkan perkataannya. Amanat yang akan ku serahkan kepadamu, dan ku harapkan pertolongan dan pengorbananmu ialah menyelamatkan kedua kitab Kim Hun Pit Kip. Kalau memang nanti seandainya Sia Chu menemui orang yang cocok dan berjodoh dengan kitab itu, ku minta Sia Chu menyerahkan kitab itu kepadanya agar dia mempelajarinya, dan untuk selanjutnya orang yang berjodoh dengan kedua kitab Kim Hun Pit Kip itu harus berusaha sekuat tenaganya untuk memulihkan kekeruhan di kuil ini. Tetapi ingat, sebelum dia muncul di depan paderi-paderi Siau Lim ini secara berterang, jelaskan dulu padanya persoalan yang Sia Chu telah dengar dari Pinch Jeng, dan agar orang yang berjodoh dengan kedua kitab itu mencari bukti-bukti untuk membeber tentang kebusukan Hang Tio Siau Lim Sia ini Sian Taubun mengangguk. Ya, Ceng Sian Su Hu katanya dengan cepat dan kepala tertunduk. Dan kalau memang Sia Chu juga berjodoh dengan kitab itu, Sia Chu juga boleh mempelajarinya asal memang Sia Chu berjodoh, Sia Chu bisa mempelajari isi kitab itu, tetapi ingat, kalau memang selama satu tahun Sia Chu tidak bisa mempelajarinya, itu berarti Sia Chu tidak berjodoh dengan kedua kitab Kim Hun Pit Kip tersebut dan Sia Chu harus menyimpan kitab itu dan nanti mencari orang yang cocok serta berjodoh dengan kedua kitab itu Sian Taubun mengangguk. Ceng Sian Sian Su merogoh sakunya. Dia mengeluarkan dua buah kitab yang diserahkan kepada Sian Taubun. Dengan kedua tangan terjulur Sian Taubun menyambuti kedua kitab itu. Kim Hun Pit Kip ternyata dua buah kitab yang sangat kecil sekali ukurannya, dan juga sangat tipis. Tiba-tiba wajah Ceng Sian Sian Su jadi mengeras dan tidak berperasaan. Dia juga mengibaskan lengan jubahnya. Nah pergilah. Dan lindungilah kedua kitab itu baik-baik katanya. Cepat-cepat Sian Taubun berlutut. Dia menjura dengan sepenuh hati dan perasaan kepada pendekta Siaulim yang sudah tua itu. Kemudian dengan berat Sian Taubun berlalu kembali ke kamarnya. Sian Taubun mengetahui apa yang harus dilakukannya. Cepat-cepat dia membungkus pakaian-pakaiannya, dan dengan hanya membawa paulok kecil itu, buntalan kecil, yang berisi beberapa potong pakaiannya, dia meninggalkan kuil Siaulim Sia, dan menuruni gunung Siong San. Semuanya itu dilakukan dengan cepat oleh Sian Taubun, karena dia tahu, begitu pendekta-pendekta Siaulim Sia yang menjadi pengikutnya bongkoan Sian Su tahu, tentu jiwanya tidak bisa dilindungi terus, pasti akan dibunuh dan dianiaya oleh pendekta-pendekta itu. Dan yang terutama sekali, kalau sampai dia kena dipergoki pasti dia tidak bisa melindungi terus kedua kitab Kim Hun Pit Kip seperti apa yang diharapkan oleh Ceng Sian Sian Su. Menjelang fajar Sian Taubun telah sampai di bawah kaki gunung tersebut, dia melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah. Kalau memang perutnya belum lapar benar, dia tentu tidak akan berhenti untuk makan atau minum, malah pernah dia melakukan perjalanan terus-menerus selama dua hari dua malam tanpa mengenal lelah dan tanpa makan dan minum. Dan Sian Taubun mengambil keputusan, semakin jauh dia terpisah dengan Siaulim Sia, semakin baik. Akhirnya, waktu dia sampai di daerah Singkyang, dia bertemu dengan seorang gadis pengembala kuda yang bernama Supailian. Mereka saling mencintai dan menikah. Tetapi rupanya orang-orang Siaulim Sia melakukan pengejaran terus kepada Sian Taubun, dan orang Sian ini mendengar berita dari orang-orang yang mengetahui, Ceng Sian Sian Su, pendeta tua penjaga kuil Tak Motong telah meninggal. Menurut berita-berita yang tersiar itu, pendeta tua itu meninggal disebabkan usianya sudah terlalu tua, tetapi Sian Taubun yang mengetahui persoalannya, dia telah menduga bahwa pasti Ceng Sian Sian Su telah disiksa oleh orang-orangnya Bong Goan Sian Su, Hang Tio Siaulim Sia itu. Betapa sedih dan berdukanya hati Sian Taubun, dia sampai menangis satu malam. Supailian membujuknya dengan penuh kebijaksanaan. Walaupun seorang lemah yang mempunyai kepandaya ilmu silat yang disebut pasaran, toh di hatinya Sian Taubun bersumpah akan mencari balas sakit hati Ceng Sian Sian Su. Dia berusaha mempelajari kitab Kim Hun Pit Kip itu, tetapi selalu saja gagal, tidak berhasil. Seperti apa yang telah dipesan oleh Ceng Sian Jaok memberikan waktu padanya satu tahun, kalau memang dia tidak berhasil mempelajari kitab itu, berarti dia tidak berjodoh dan harus menyimpan kitab itu baik-baik, maka Sian Taubun menyimpan kitab tersebut di sebuah tempat yang hanya diketahui olehnya sendiri. Kemudian sambil menunggu orang yang berjodoh dengan kitab itu, tahun demi tahun Sian Taubun hidup bahagia di sisi istrinya. Tetapi menjelang lima tahun, di saat mana dia telah memperoleh seorang puteri yang pada saat itu telah berusia di antara tiga tahun setengah, orang-orang Siaulim Siae dapat mengendus jejaknya, maka terpaksa Sian Taubun dan keluarganya mengungsi ke tempat yang lebih tenang dan aman. Tetapi orang Siaulim Siae tetap tidak mau melepaskan Sian Taubun begitu saja, mereka melakukan pengejaran terus dengan gigih. Malah beberapa kali Sian Taubun harus bertempur mengadakan perlawanan kepada orang-orang Siaulim Siae itu kalau tempat persembunyiannya kena diendus oleh orang-orang Siaulim Siae itu. Dan berulang kali juga Sian Taubun dapat meloloskan dirinya dan keluarganya dari bahaya maut. Namun, di saat Lim Jie, Sian Suling, puterinya itu berusia di antara delapan atau sembilan tahun, kembali Sian Taubun dapat dicari oleh orang-orang Siaulim Siae, dan di dalam pertempuran yang kalut itu Sufyan Lian terbunuh oleh salah seorang pengeroyok, sehingga menimbulkan kegusaran dan kemurkaan Sian Taubun. Dia mengamuk dengan membabi buta, tetapi akhirnya dia teringat bahwa biar bagaimana dia harus menyelamatkan jiwa puterinya, yaitu Sian Suling, maka dia akhirnya berusaha meloloskan diri. Dengan penuh kepedihan hati, Sian Taubun membawa kabur puterinya untuk mencari keselamatan untuk mereka, ayah dan anak. Karena, kalau sampai dia terbinasa juga di tangan orang-orang Siaulim Siae itu, maka sakit hatinya disebabkan kematian istrinya itu tentu tidak akan terbalas. Dengan terlunta-lunta Sian Taubun ini melakukan pengembaraan, dan selalu menghindarkan diri dari orang-orang Siaulim Siae. Dari tahun ke tahun dia melakukan pengembaraan dan perlahan-lahan Sian Suling telah menanjak dewasa, dan selama bertahun-tahun begitu, orang-orang Siaulim Siae masih juga melakukan pengejaran terhadap Sian Taubun. Malah beberapa kali jejak Sian Taubun kena diendus orang-orang Siaulim Siae. Sering terjadi pertempuran, tetapi Sian Taubun selalu dapat meloloskan diri dan menghindarkan diri dari orang-orang Siaulim Siae itu. Dan untuk menyambung hidup mereka, akhirnya dengan menggunakan sedikit kepintarannya dapat membuat obat luka dalam yang dipelajarinya dulu dari seorang Siaulim Siae tak dikenal olehnya, Sian Taubun melakukan penjualan obat itu. Dengan begitu dia bisa menyambung hidup terus tanpa kelaparan. Perlahan-lahan Ling Jai jadi dewasa dan pihak Siaulim Siae masih terus juga melakukan pengejaran. Dan, Sian Taubun jadi sering memakai kenok untuk menyamar, sebab wajahnya sudah dikenal betul oleh orang-orang Siaulim Siae. Setiap kali dia melakukan penjualan obatnya, dan mengadakan pertunjukan di setiap kota yang disinggahinya itu, Sian Taubun menyamar agar tidak terendus jejaknya oleh orang-orang Siaulim Siae itu. Tetapi memang pendekta-pendekta Siaulim Siae itu mempunyai telinga yang tajam dan matu yang awas, setiap gerak-gerik Sian Taubun selalu saja dapat diendus oleh mereka, dan hampir setiap Sian Taubun melakukan penjualan obatnya, dia selalu saja harus melarikan diri bersama putrinya, untuk menghindarkan keributan dengan murid-murid Siaulim Siae yang tetap melakukan pengejaran. Itulah sebabnya hampir setiap kota Sian Taubun selalu harus berwaspadat terhadap setiap orang, karena dia bisa celaka dalam waktu sebentar saja kalau memang dia ceroboh dan tidak berwaspada. Persoalan itu berlarut-larut terus, sampai akhirnya Sian Taubun bentrok dengan orang menamakan dirinya Ching To Aya, yang mengincar kitab Kim Hun Pit Kip itu juga, yang rupanya orang Siaulim Siae dan beruntung Sian Taubun bisa bertemu dengan B. Ye Liak dan memperoleh bantuan serta pertolongan bocah si B. Ye itu. Coba kalau memang tidak ada B. Ye Liak tentu Sian Taubun dan putrinya, Sian Suling itu telah mengalami cedera atau terbinasa di tangan Ching Tian San dan Cip Kiam Tian San tempat yang ditunjuk oleh Sian Taubun hanyalah tempat yang kosong tak ada apa-apa, itu hanya tipu muslihat dari orang si Sian itu. Biar binasa dia tidak akan memberitahukan tempat penyimpanan kedua kitab Kim Hun Pit Kip tersebut. Maka dari itu, biarpun dia dan putrinya terancam bahaya kematian, tetap saja dia tidak akan membentaukannya, lebih baik dia terbinasa daripada harus memberitahukan letak kitab Kim Hun Pit Kip kepada Ching Tian San dan Cip Kiam Kian San. Karena, Sian Taubun telah bersumpah biar bagaimana dia akan melindungi terus kedua kitab itu, walaupun harus ditebus oleh nyawarnya dan nyawa putrinya juga ternyata Sian Taubun memang seorang hohon, seorang laki-laki sejati yang dapat dipegang kata-katanya ooo setelah menceritakan pengalaman pahitnya itu, Sian Taubun menghela nafas dengan wajah yang berduka. Bia liek setelah mendengar semua cerita Sian Taubun, jadi gusar sekali. Jadi-jadi orang Shiching dan ketujuh jago pedang dari Kian San itu kaki tangan Siaulim Siyye, lo opeh tanya Bia liek kemudian. Sian Taubun mengangguk dengan pasti. Aku berani memastikan mereka memang kaki tangan Siaulim Siyye kata Sian Taubun. Karena persoalan kitab Kim Hun Pit Kip tidak diketahui orang luar, itu hanya diketahui oleh Hong Tio Siaulim Siyye, yaitu Bong Goan Sian Su. Mungkin setelah menyiksa dan membunuh Cheng Sian Sian Su, Bong Goan melakukan pemeriksaan di Tat Motong, dan dia tidak menemui kedua kitab itu, maka dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar diriku dan merebut kembali kitab itu Bia liek mengangguk. Ya memang bisa kejadian begitu katanya dengan cepat. Ling Siyye juga mengangguk. Ya Bia Siaulim Siyye hampir di setiap kota kami selalu mengalami gangguan dan juga kejaran-kejaran dari orang-orang Siaulim Siyye itu, hidup kami tak tenang Sian Taubun menghela nafas. Tetapi aku telah berjanji dan menyanggupi permintaan Cheng Sian Sian Su, bahwa biar apa saja yang terjadi, aku harus tetap melindungi kedua kitab Kim Hun Pit Kip tersebut, biarpun aku harus menebus dengan nyawaku dan kembali Sian Taubun menghela nafas. Memang pertama kalinya Cheng Sian Sian Su telah mengatakan kepadaku, begitu aku menerima tugas tersebut, berarti aku sudah berhadapan dengan pihak Siaulim Siyye dan berarti banyak jago-jago yang akan mengejar diriku. Sedangkan aku hanya mengenal sedikit dan sebagian kecil saja dari ilmu silat yang kupahami. Tetapi karena aku telah menyanggupi, maka biarlah, aku tetap akan menghadapinya dengan penuh ketabahan, agar arwah Cheng Sian Sian Su dapat beristirahat dengan tenang, biar dia binasa penasaran, tetapi dia bisa memejamkan metu dengan tenang, karena walau bagaimanapun, kitab-kitab itu tidak akan terjatuh ke dalam tangan orang-orang rendah itu mendengar perkataan Sian Taubun yang bersemangat, biar liat jadi kagum. Dengan sendirinya dia jadi bersimpati kepada orang Sian tersebut, dan berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan berusaha menolong kesulitan yang sedang dihadapi oleh Sian Taubun dan puterinya itu. Begini saja Loopeh, biarlah untuk sementara waktu aku akan ikut bersama Loopeh untuk mengelana, agar kalau memang orang-orang Siaulim Siae masih melakukan pengejaran untuk mencelakai Loopeh ayah dan anak, maka aku dapat menolongnya. Mudah-mudahan nanti aku bisa menghubungi ketua Siaulim Siae itu, dan memberi pengertian kepadanya, agar dia sadar kembali kepada jalannya sebagai orang beribadah. Sian Taubun memandang Biye Liek dengan ragu. Tetapi Biye Siaul Hiap, bukannya aku tidak mempercayai keliahayan ilmu silatmu, namun pihak Siaulim Siae terdiri para jago yang kosen-kosen, tadi Ching Kiansan dan Cip Kiam Kiansan belum berarti apa-apa, mereka hanya murid Siaulim Siae yang tidak langsung, mungkin belajar dari pintu perguruan yang dibuka oleh salah seorang murid Siaulim Siae dan mereka bekerja di Tia Kuan itu sebagai tukang pukulnya. Tetapi kalau memang nanti orang-orang Siaulim Siae telah turun semua, tentu kita akan berabe menghadapinya. Maaf Siaul Hiap, aku menerangkan begini agar Siaul Hiap tidak menghadapi kesulitan-kesulita, karena hatiku jadi tak enak kalau sampai terjadi sesuatu di diri Siaul Hiap HMM, kalau memang orang-orang Siaulim Siae itu masih juga melakukan pengejaran, sekali-sekali aku ingin belajar kenal dengan kepandaian mereka itu memang agak sombong perkataan Biyeliak ini, tetapi si bocah memang sengaja mengeluarkan perkataan begitu, agar Sian Taubun tidak menghalangi dia lagi untuk ikut mengelana bersama. Sian Taubun memandang Biyeliak dengan pandangan berterima kasih. Entah bagaimana aku harus membalas Budi Siaul Hiap katanya dengan ragu. Biyeliak tersenyum. Untuk saat-saat ini janganlah loopeh menyebut-nyebut perihal Budi segala, yang penting kita harus memikirkan bagaimana nanti kita menghadapi orang-orang Siaulim Siae itu kata Biyeliak sambil tersenyum ramah. Lingjie mengangguk membenarkan, begitupun Sian Taubun, dia jadi berterima kasih sekali kepada Biyeliak yang tampaknya ingin membantu mereka benar-benar. Dan, banyak lagi yang mereka ceritakan mengenai riwayat masing-masing, tetapi Biyeliak tidak mau terlalu banyak menceritakan perihal dirinya, sehingga Sian Taubun tidak begitu banyak mengetahui latar belakang riwayat hidup bocah tersebut. Seorang bocah yang masih kecil tetapi mempunyai keganjilan, yaitu dia telah mempunyai kepandayan ilmu silat yang tinggi luar biasa. OOO pagi itu di antara sebuah lembah di kaki gunung Biyaisan, tampak tiga orang penunggang kuda. Kuda yang dipakai sebagai tunggangan ketiga orang tersebut mempunyai tubuh yang tinggi besar, juga tampaknya larinya. Seng kuda sangat kuat sekali, sangat cepat. Kedua penunggang kuda tersebut terdiri dari dua lelaki dan seorang gadis. Malah, seorang lelaki di antara kedua pria penunggang kuda itu adalah seorang bocah yang mungkin baru berusia di antara 12 tahun, sedangkan lelaki seorangnya lagi berusia di antara 50 tahun, dan gadis yang menjadi kawan jalan mereka berusia 20 tahun, wajahnya cantik dan cerah, alisnya lentik, matanya jeli, dan bibirnya merah merekah. Walaupun perjalanan mereka meletihkan, toh tidak tampak sedikitpun perasaan capai pada diri gadis itu. Lagi pula kalau dilihat dari kera berpakaian ketiga orang itu, maka dapat diketahui bahwa mereka adalah orang yang sering berkelana di dalam kalangan Kang Ou, sungai Telaga, yang selalu hidup di dalam rimba persilatan. Ketiga penunggang kuda tersebut ternyata tak bukan dari Biyeliak, Sian Taudun dan Sian Suling. Mereka sedang melakukan perjalanan menuju perbatasan antara daratan Tionggoan dengan Sinkiang. Mereka telah melakukan perjalanan selama dua hari tiga malam, dan baru sampai di pingkiran kota Pengliangkuan, di kaki gunung Biyesan. Sedangkan untuk menuju ke Sinkiang harus memakan waktu satu bulan lebih lagi. Selama di dalam perjalanan, Sian Taudun banyak menceritakan perihal orang-orang di dalam rimba persilatan, yang terbagi dalam beberapa golongan, yaitu golongan jahat dan baik. Biyeliak mendengarkan dengan penuh perhatian, biar bagaimana dia adalah seorang bocah, yang masih hijau dan belum berpengalaman di dalam rimba persilatan, dan dia tidak mengetahui berbagai persoalan yang banyak berlangsung di dalam persilatan tersebut. Maka dari itu, cerita Sian Taudun mengenai manusia-manusia yang berkelana di dalam kalangan Keng O, sangat menarik sekali perhatian Biyeliak. Ketika itu, mereka telah sampai di muka kampung Pengliangkuan, dan kampung ini sangat besar sekali, sehingga menyerupai sebuah kota. Itulah sebabnya mengapa kampung tersebut Pengliangkuan, kampung ini jadi disebut sebagai kota juga. Kita mengasuh di sini saja dulu kata Sian Taudun sambil menahan larinya koda tunggangannya. Biyeliak dan Lingjie juga menahan larinya seng koda tunggangan mereka. Ya ayah kata Lingjie dengan cepat. Aku telah lelah benar dan lebih baik memang kita beristirahat di kampung ini, setelah rasa hilang letih, baru kita melanjutkan perjalanan kita Sian Taudun menoleh kepada Biyeliak. Bagaimana Biyeliak, apakah kita beristirahat saja dulu di kampung ini? Tanyanya meminta keputusan dari si bocah si Biyeliak tersebut. Biyeliak tersenyum manis. Terserah kepada Sian Elo opah aku hanya menuruti saja menyahuti Biyeliak. Sian Taudun tersenyum, dia berkata dengan suara yang perlahan, walaupun Biyeliak berusia sangat muda, dan juga sangat kosan, toh dia tidak angkuh Biyeliak dan Lingjie mendengar gumaman Sian Taudun, mereka jadi tersenyum. Mereka bertiga kemudian memasuki kampung itu. Ternyata, walaupun disebut sebuah kampung, Pengliangkuan ternyata merupakan sebuah kampung yang besar sekali. Dan memang sangat cocok kalau kampung tersebut disebut sebuah kota kecil. Banyak sekali pada saat itu orang-orang yang sedang berbelanja, kedatangan Biyeliak bertiga tidak menjadi perhatian orang banyak. Mereka, penduduk kampung ini, tampaknya tidak begitu usil untuk ikut campur urusan orang, mereka seperti juga tidak mengacuhkan kedatangan ketiga orang asing bagi mereka. Siaw Taudun mengajak puterinya dan Biyeliak memasuki sebuah rumah makan. Kuda mereka diserahkan kepada pelayan rumah makan tersebut agar dirawat dan nanti dapat digunakan kembali, karena setelah dibersihkan, kuda-kuda tersebut akan segar kembali. Siaw Taudun memesan makanan untuk mereka bertiga. Tanpa menunggu lama, makanan-makanan yang dipesan oleh Sian Taudun telah disajikan di meja mereka. Maka tanpa sejie-sejie lagi, Biyeliak telah menyantapnya dengan cepat, sebab perutnya memang sedang lapar. Lingjie juga makan dengan cepat. Sian Taudun sambil makan sambil bercerita, banyak sekali yang diceritakan oleh Sian Taudun mengenai keganasan orang-orang kangau dari golongan hek, hitam, yang selalu sering membunuh orang tanpa menemukan bukti yang nyata. Biyeliak mendengarkan terus. Dan kalau memang kita membunuh tanpa sengaja, apakah kita akan digusur ke depan? Tiyekuan tanya Biyeliak dengan cepat. Maksudmu? Tanya Sian Taudun sambil mengawasi bocah itu. Apakah manusia yang telah membunuh tanpa sengaja, akan digusur begitu saja ke depan? Pengadilan tanya Biyeliak kembali mengulangi pertanyaannya. Sian Taudun berhenti menyuap, matanya mencilak. Maksud Biyeliak siapakah yang kita bunuh itu tanyanya kemudian. Yang jelas kita membunuh seorang penjahat kata Biyeliak. Sian Taudun tertawa. Kalau kita membunuh penjahat yang memang sedang dicari oleh pemerintah, kita bukannya digusur ke depan Tiyekuan, malah menerima hadiah dari pemerintah kata Sian Taudun sambil tersenyum. Apakah Biyeliak siap mempunyai minat juga untuk membasmi segala penjahat yang berusaha mengacau penduduk kampung ini? Biyeliak mengangguk. Ya dia menyahuti. Kalau memang sampai terpaksa, maku apa boleh buat kita harus membunuh penjahat yang telah banyak mengatur keganasan mereka di kampung ini? Maka dari itu, aku mohon kepada Sian Lo Ocian Pue dan Ling Xio Chia untuk berdiam di kampung ini beberapa hari lamanya. Aku akan mencari beberapa penjahat di kampung ini memberi hajaran kepada mereka mendengar perkataan Biyeliak yang bersemangat. Maka Sian Taudun jadi tersenyum. Begitupun boleh dia menyahuti. Dan loohu bersama putriku yang bodoh ini selalu akan mendengar setiap perintah dari Biyeliak siap mendengar perkataan Sian Taudun wajah Biyeliak jadi berubah merah. Jangan berkata begitu, Sian Lo Opeh kata Biyeliak cepat. Kau adalah angkatan tua, sebagai seorang bocah, aku harus menghormatimu. Maka dari itu, setiap langkah dan tindakan yang akan kuambil, tentu harus disetujui dulu oleh Lo Opeh Sian Taudun mengangguk sambil mengulurkan tangannya dan menunjukkan jempol tangannya. Mulutnya tersenyum girang. Aku gembira hari ini bisa bertemu dengan Biyeliak siap yang baik hati dan kosan sekali kata Sian Taudun. Seandainya harus mati, loohu juga puas Biyeliak cepat-cepat merendahkan diri, lebih-lebih Lingjie juga ikut memuji dirinya. Kemudian mereka makan dengan bernafus sambil bercakap-cakap. Gembira sekali tampaknya mereka bertiga. Sedang Sian Taudun, Biyeliak dan Sian Suling makan dengan lahap, tiba-tiba terdengar suara orang membentak, oh rupanya kau bersembunyi di sini dan disusul kemudian oleh suara gedebak-gedebuk dari orang yang dihajar. Sian Taudun, Biyeliak dan Suling menoleh, dilihat oleh mereka, seorang bocah berusia 10 tahun sedang dihajar oleh dua orang yang bertubuh tinggi besar dan mempunyai muka sangat menyeramkan sekali. Bocah yang sedang digebuki itu mempunyai tubuh yang kurus kering, mengenakan pakaian yang compang-camping, wajahnya pucat sekali dan tampaknya dia menderita kesakitan, karena tangan kedua orang bertubuh tinggi besar itu sangat bertenaga sekali waktu memukuli diri si bocah. Biarlah kau mampus. Anjing kecil yang tak tahu diri bentak salah seorang di antara kedua orang yang sedang menyiksa diri bocah itu. Ampun si au jeng tidak berani lagi. Ampun. Ampun lo oya teriak si bocah kesakitan. Dan tampak dia mau melarikan diri dari depan rumah makan itu. Tetapi kedua lelaki bertubuh tinggi besar itu tidak mau membiarkan si bocah, sehingga tak ampun lagi si bocah jadi terjembab dengan muka membentur lantai, menyebabkan seketika itu juga hidungnya munkrat darah merah yang segar. Si bocah menjerit-jerit meminta ampun, dia juga menangis saking ketakutan. Di samping ketakutan, bocah itu juga sangat menderita kesakitan akibat pukulan-pukulan tangan kedua orang itu yang sangat bertenaga sekali. Kedua orang yang menyiksa bocah itu telah menghampiri, mereka secara berbareng mengulurkan targanya untuk mengangkat tubuh si bocah dengan kasar. Tetapi, belum lagi tangan mereka dapat menyentuh tubuh bocah itu yang sedang merengket ketakutan, terdengar suara seruan kaget dari kedua orang tersebut, disertai oleh suara bentakan yang nyaring, Jangan menyiksa orang lemah tak berdaya dan tampak seorang bocah berusia 13 tahun berdiri di depan kedua orang itu dengan bertolak pinggang. Bocah inilah yang telah menangkis tangan kedua orang itu, sehingga kedua orang itu jadi terhuyung ke belakang beberapa langkah, sebab tangkisan tangan bocah itu sangat kuat sekali. Bocah ini tak lain dari biye liek. Si bocah si biye tersebut tadi sangat gelusar melihat kedua orang itu menyiksa si bocah yang berpakaian compang-camping seperti seorang pengemis kecil itu, maka di saat melihat kedua orang itu mengulurkan tangannya mau menyiksa lagi, cepat-cepat dia melompat dan menangkis tangan orang-orang itu, agar si bocah terlolos dari hajaran mereka. Metu kedua orang yang bertubuh tinggi besar, dan yang tadi menyiksa bocah berpakaian compang-camping itu jadi mencilak bermain dengan buas. Bocah busuk apakah kau mencari mampus dengan menghadang di depan kami bentak salah seorang di antara kedua orang bertubuh tinggi besar itu dengan suara yang parau keras mengguntur, menyatakan kegusaran hatinya. Biye liek mengerutkan alisnya, dia tertawa mengejek dan tidak memandang sebelah metu kepada kedua orang tersebut. Kalian merupakan tua bangka yang tidak tahu malu bentak biye liek dengan suara yang mengejek. Seorang bocah kalian siksa sampai demikian macam coba kalau sampai dia binasa di tangan kalian, bukankah berarti akan terjadi perkara jiwa kedua orang bertubuh tinggi besar itu jadi tambah gusar lagi. Tetapi mereka bergusar dengan disertai oleh kemendongkolan yang sangat. Hal itu disebabkan, karena yang menegur mereka adalah seorang bocah cilik, maka bisa dibayangkan betapa kegusaran hati mereka itu. Sedangkan para jago-jago silat saja juri pada mereka, apalagi seorang bocah. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dengan disertai caci maki, kedua orang tersebut telah melompat menerkam kepada biye liek dengan berbareng. Kedua tangan mereka terulurkan akan mencengkeram biye liek. Cengkeraman kedua orang tersebut disertai oleh tenaga dalamnya. Biye liek melihat orang menyerang dirinya dengan serangan yang ganas dan mematikan, hati si bocah jadi menungkol sekali. HMM kalian ternyata terlalu telengah sekali dan tangan kalian sangat jahat kata si bocah sambil mengelakkan cengkeraman kedua orang itu. Kedua orang tersebut yang bertubuh tinggi besar itu melihat kedua serangan mereka menemui kegagalan dan menyerang tempat kosong, jadi tambah menungkol. Mereka mengeluarkan seruan tertahan, kemudian dengan cepat kedua orang bertubuh tinggi besar ini menarik pulang tangan mereka, tetapi mereka bukan untuk mundur, melainkan kedua tangan mereka secara serentak telah menyerang lagi. Biye liek sedang mengawasi dengan tersenyum mengejek. Sikapnya tenang sekali. Melihat kedua orang ini menyerang dirinya lagi, dia tidak mengelakkan serangan kedua orang tersebut, melainkan di saat kedua serangan orang itu hampir mengenai dirinya, dengan mengeluarkan suara dengusan yang mengandung ejekan, biye liek mengayunkan tangannya terdengar suara plak, plak tampak kemudian kedua orang bertubuh tinggi besar itu terjungkal. Ternyata tadi biye liek telah mengerahkan tiga bagian tenaga luakannya untuk menghajar muka kedua orang itu, sehingga menimbulkan suara yang nyaring begitu. Dan malah yang hebat, tenaga serangan dari biye liek telah menyebabkan kedua orang itu terjungkal. Dengan merayap dan menahan sakit dan bibir mengalir darah, kedua orang itu berdiri dengan murka. Tetapi di samping bergusar, mereka juga jadi juri sekali kepada biye liek. HMM hayo menyerang lagi kata biye liek dengan suara mengejek. Tetapi kedua orang itu tidak lantas menyerang, mereka saling memandang satu dengan yang lain, kemudian salah seorang di antara kedua orang itu menyusut darah yang mengalir di celah bibirnya, dia maju dua langkah ke dekat biye liek. Sebutkan namamu kata orang ini. Budi dan kebaikanmu pada hari ini pasti akan bayar impas biye liek ketawa dingin. Rupanya kalian ingin membalas dendam, heh bentaknya dengan suara yang lantang. Kedua orang itu mundur satu langkah, rupanya mereka juri sekali kepada bocah si biye ini, yang mereka dapati sangat kosan sekali. Baiklah kata seorang di antara kedua orang itu dengan cepat, hari ini kami kena direbuhkan oleh kau, si bocah bu busuk, tetapi dalam satu dua hari tentu budi kebaikanmu ini akan kami bayar kembali dan setelah berkata begitu, dengan cepat kedua orang itu memutar tubuhnya, mereka keluar dari rumah makan itu, meloyor seperti seekor anjing kurap yang kena penggebuk. Biye liek tidak mengejar orang itu. Dia menghampiri Sian Tau Bun dan Sian Suling. Hebat kau biye Siaw Hiap memuji Sian Suling sambil tersenyum. Dengan mudah sekali kau telah merubuhkan kedua orang yang bertubuh tinggi besar itu Biye liek cepat-cepat merendahkan diri, kemudian dia teringat kepada si bocah yang tadi dipukuli oleh kedua orang bertubuh tinggi besar itu. Dihampirinya bocah yang sedang duduk dengan tubuhnya dirasakan sakit-sakit akibat pukulan kedua orang itu. Melihat biye liek menghampiri padanya dan karena dia melihat tadi bahwa biye liek adalah penolongnya, cepat-cepat bocah itu bangun berdiri. Dia menghampiri biye liek dan berlutut di depan biye liek sambil menangis. Hal ini membuat biye liek jadi repot untuk membangunkan bocah itu. Jangan berlutut. Hayo bangun kata biye liek cepat. Jangan gunakan banyak peradatan tetapi bocah itu tetap tidak mau bangun, dia masih terus juga berlutut. Terima kasih atas bantuan inkong kata si bocah sambil menangis. Kalau tidak ada inkong, mungkin aku akan mati teraniaya oleh kedua orang itu biye liek mengulurkan tangannya, dipegangnya kedua bahu bocah itu. Jangan banyak peradatan. Jangan banyak peradatan katanya cepat. Dan, biye liek mengerahkan satu bagian tenaga dalamnya, maka tubuh si bocah jadi terangkat. Siapa namamu tanya biye liek kemudian. Si bocah masih menangis, tetapi dia tidak berlutut lagi, karena dia tahu bahwa biye liek ternyata seorang tuan penolongnya yang tidak mau banyak memakai adat peradatan. Si ya uji ya si mi dan bernama tunggal kong, menerangkan si bocah. Mengapa kau bisa disiksa begitu macam oleh kedua orang yang tadi menyiksamu itu tanya biye liek lagi. Baru saja si bocah itu, yang mengaku bernama mi kong mau menyahuti, tiba-tiba si an taubun dan si an suling telah menghampiri. Ayo kita duduk makan-makan sambil bercerita kata si an taubun. Biye liek membenarkan, dia mengajak si bocah bernama mi kong untuk duduk semeja dengannya. Tetapi bocah mi kong itu menolaknya namun setelah didesak oleh biye liek, akhirnya bocah itu mau juga duduk semeja dengan tuan penolongnya, sikapnya selalu menghormat kepada biye liek bertiga. Dan, sambil makan, bocah itu menceritakan riwayatnya sampai dia dihajari oleh kedua orang itu. Ternyata mi kong seorang anak piatim piatu. Waktu dia berusia lima tahun, ayah dan ibunya terbinasa terbakar hidup-hidup waktu rumah mereka terjadi suatu kebakaran besar, sehingga untuk seterusnya mi kong hidup sebatang kera. Dan karena untuk dapat mengisi perut agar tidak kelaparan, mi kong menjalankan hidupnya dengan mengemis. Akhirnya pada suatu hari, di saat mi kong berusia enam tahun, ada seorang kakek bernama Bian Tai Lo yang memungut dia sebagai anak pungut. Tetapi malang bagi mi kong, baru saja dia merasakan hidup teratur selama satu tahun lebih, kakek itu telah meninggal dunia disebabkan usia tuanya. Tetapi disebabkan usianya telah bertambah, maka mi kong sudah tidak mau mengemis lagi. Dia bekerja sebagai seorang budak di rumah hartawan Piansu, di mana dia bekerja berat mengurus kuda-kuda dari majikannya itu. Tetapi pada suatu hari, di saat dia berusia sepuluh tahun itulah, maka di rumah hartawan Sipian itu telah terjadi kegemparan dengan lenyapnya sebuah permata berlian yang besar dan sangat berharga. Sebetulnya hal itu tidak menarik perhatian mi kong, namun dengan tidak sengaja pada suatu malam dia mendengar percakapan kedua orang yang bertubuh tinggi besar, yang menjadi penjaga malam rumah keluarga hartawan itu, yang masing-masing bernama Kim Ho dan Siu Yang. Dari percakapan kedua orang itu, orang Si Kim dan orang Si Siu itu, maka mi kong mengetahui, yang mencuri permata berlian keluarga majikannya itu adalah kedua orang tersebut. Mi kong sebetulnya tidak mengambil usil persoalan itu, tetapi mengingat kebaikan-kebaikan dari keluarga majikannya itu, maka akhirnya mi kong melaporkan hal itu kepada hartawan Piansu. Tetapi hartawan itu tidak berani mengambil tindakan keras kepada kedua tukang pukulnya itu, sebab Kim Ho dan Siu Yang memang berasal dari buaya darat kota tersebut. Mereka hanya ditegur keras oleh hartawan tersebut. Tetapi, kedua orang ini jadi tidak senang. Mereka menyelidiki orang yang mengadukan mereka itu. Akhirnya, entah bagaimana mereka mengetahui bahwa yang melaporkan mereka mi kong, itulah sebabnya mereka mengambil keputusan untuk menghajar mi kong sampai mampus. Mi kong sendiri telah mempunyai perasaan tak enak, lebih-lebih setiap bertemu dengan kedua orang itu, dia melihat metode dari kedua orang tersebut sangat ganas sekali, mengandung hawa pembunuhan. Sebagai seorang bocah yang baru berusia 10 tahun, maka mi kong jadi jeri dan ketakutan. Pada suatu malam, saking ketakutan, dia melarikan diri dari rumah hartawan itu. Terima kasih telah menonton!